Kementerian Komunikasi dan Informatika atau KOMINFO akan menghentikan siaran televisi atau TV analog dan migrasi ke siaran digital. Penghentian siaran TV analog tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu Agustus 2021 hingga November 2022. Setelah itu, TV analog tidak bisa lagi digunakan lagi dan masyarakat harus beralih ke TV digital. Hal tersebut disampaikan setelah khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Publik Rosari Tanikian Widia Studi dalam webinar Sosialisasi TV Digital, Dukung Migrasi TV Digital Indonesia di Culegon, Banten, Kamis 10 Juni 2021. Tahap pertama paling lambat tanggal 17 Agustus 2021, ini waktu setempat. Jadi tanggal 17 Agustus 2021, TV analog sudah tidak bisa digunakan lagi karena itu harus beralih ke TV digital, ujar Niken. Yang menyampaikan penghentian siaran TV analog tersebut, tahap pertama akan dilakukan di lima provinsi, yakni Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Kemudian tahap kedua penghentian siaran TV analog paling lambat tanggal 31 Desember 2021, tahap ketiga tanggal 31 Maret 2022, tahap keempat tanggal 17 Agustus 2022, dan tahap kelima paling lambat tanggal 2 November 2022, waktu setempat. Dilansir ke barbantan.com dari laman kominfo.go.id, kelima tahapan penghentian siaran TV analog tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan turunan. Dekat menyampaikan dalam peraturan Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2021 tentang penyiaran tersebut, maka ditetapkan tahapan penghentian siaran TV analog. Program analog switch-off, ASSO, kata dia adalah usaha yang berskala nasional dan melibatkan rantai ekonomi lintas industri, mulai dari penyiaran elektronika, perdagangan, media, sampai dengan telekomunikasi dan ekonomi digital. Menurut dia, implementasi sistem penyiaran digital akan menghasilkan efisiensi spektrum frekuensi radio pada pita 700mhz, yang saat ini seluruhnya digunakan hanya untuk siaran TV analog. Dekat mengungkapkan tujuan dari sistem penyiaran digital yang mencakup efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, peningkatan kualitas siaran, mempertahankan diversity of ownership. Kemudian menumbuhkan industri konten, diversity of content, digital divider untuk broadband, kebencanaan, PPDR, public protection and disaster relief, dan menuju persaingan dunia penyiaran secara global dapat ditingkatkan pada masa kerja sama ASEAN, ke depannya dan dunia internasional yang lebih besar nantinya, pujarnya. Terima kasih telah menonton!